Intro Kejaksaan Tinggi Banten yang bekerja sama dengan Yayasan Dama Suka Indonesia dan Sultan TV kembali menggelar kegiatan pengobatan gratis dan bakti sosial di Pulau Tunda, Desa Warga Sara, Kabupaten Serang pada Rabu 22 November 2023 Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Kepala Desa Warga Sara Tim Arta Geraha Peduli, Arta Kes, dan Kelompok Kerja Pembangunan Rumah Sakit Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten Kenny Trimulyani, Asisten Pembinaan Kejati Banten, dalam mewawancaranya mengungkapkan ada beberapa prevalensi pengecekan kesehatan yang dilakukan Ia juga menuturkan ada sekitar 15 dokter yang siap melakukan pengecekan secara menyeluruh Kegiatan hari ini adalah kegiatan pengobatan gratis dan medical check-up yang dilaksanakan merupakan hasil kerjasama ya antara Klinik Kejaksaan Tinggi Banten dengan beberapa pihak diantaranya ada Arta Geraha Peduli, kemudian Arta Geraha Peduli Kesehatan kemudian juga ada Yayasan Dama Suka juga dengan Kelompok Kerja Pembangunan Rumah Sakit Kejaksaan di wilayah Kumprovinsi Banten Lebih lanjut, Hasim, Kepala Desa Warga Sahara juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepedulannya Jati Banten terhadap pemenuhan kesehatan warga di Pulau Tunda Alhamdulillah saya banyak berterima kasih kegiatan bahwa relawan untuk pengobatan masal ini Alhamdulillah Pak sangat bangga kami karena memang momen-momen yang sangat tepat pada saat ini bahwa warga kami baikpun yang di bawah usia, baikpun yang di luat daripada usia yang lanjut bisa untuk berobat, tidak ke Karangancu, Alhamdulillah Pak saya ucapan terima kasih Mengingat jauhnya jarak tempuh Pulau Tunda dan Rumah Sakit yang berharap kegiatan pengecekan kesehatan ini bisa diadakan secara rutin Jurnalis Sultan TV, Ari dari Serang memberitakan